Melihat ekspresi Sukuan, Hasno ini mungkin memiliki sejarah Namun, ini adalah urusan keluarga Su, jadi Luo Zheng tentu saja tidak peduli Dia menyingkirkan pedang itu Namun, setelah Luo Zheng meninggalkan menara pedang terkenal, Sukuan tiba-tiba mengikutinya Sampai kapan kau akan terus mengikutiku? Luo Zheng mengerutkan kening Sukuan sudah menyingkirkan kesedihan di hatinya Dia tiba-tiba berkata, aku sudah memutuskan Memutuskan apa? Luo Zheng bertanya dengan rasa ingin tahu Bergabunglah dengan spandukmu Sukuan berkata dengan serius Bergabung dengan spanduk saya Luo Zheng sedikit terkejut Bukankah kamu juga seorang banner lord? Sukuan berkata, lepaskan saja spanduknya Aku awalnya mengikuti Tuan Panji Chen Sekarang setelah dia dipromosikan menjadi Tuan Aliansi Secara alami aku juga menjadi Tuan Panji Namun, Tuan Aliansi Chen akan berpartisipasi dalam ujian Tai Yi Wei Jadi saya bisa dianggap sebagai orang bebas Menurut aturan Kota Naga Tuan Panji memang bisa melepaskan panji mereka Tapi ini sangat jarang Terutama karena kultifasi Sukuan satu tingkat lebih tinggi dari Luo Zheng Tapi jika kamu melepaskan panjimu Bukankah kamu tidak bisa memasuki Dragon City? Meskipun Luo Zheng ingin memperkuat spanduknya Dia masih merasa was-was Jangan khawatir tentang ini Aku punya cara sendiri untuk masuk dan keluar Kota Naga Kata Sukuan sambil tersenyum Satu pertanyaan terakhir Mengapa kamu ingin mengikutiku? Luo Zheng bertanya lagi Wajah Sukuan mengungkapkan ekspresi licik Dia tertawa nakal dan berkata Saya hanya mengikuti seorang tiran lokal Luo Zheng tidak menolak permintaan Sukuan Karena keluarga Sunya adalah keluarga pandai besi Orang ini akan sangat berguna baginya Namun, dia samar-samar merasa bahwa Sukuan bergabung dengan panjinya tidak sesederhana yang dia katakan Itu kemungkinan besar terkait dengan pedang yang dia beli Setelah meninggalkan Dragon City, Sukuan benar-benar melakukan apa yang dia katakan Dia menyerahkan panjinya dan mendaftarkannya pada lelaki tua itu Setelah itu, keduanya sekali lagi pergi ke pasar di luar Dragon City Pasar ini tidak kecil Kali ini, ada banyak waktu Jadi Luo Zheng juga berjalan-jalan Meskipun tempat ini tidak bisa dibandingkan dengan kota naga Masih ada beberapa barang langka dan aneh yang dijual dengan harga yang sangat murah Bahkan ada kemampuan surgawi pertapa yang disegel dengan susunan jimat untuk dijual Setelah meninggalkan pasar Luo Zheng menemukan seorang murid sekolah Yue Bai Cheng dan yang lainnya sangat gembira saat mereka mengelilinginya Luo Zheng memperkenalkan Sukuan kepada mereka Ketika mereka mendengar bahwa pembangkit tenaga listrik Nirvana Realem telah bergabung dengan faksi Luo Zheng Para murid akademi juga agak terkejut Namun, semakin kuat faksi Luo Zheng, semakin baik bagi semua orang Pada saat ini, Yue Bai Cheng dengan ringan membalik tangannya dan mengeluarkan sebuah botol kecil Dia berkata kepada Luo Zheng sambil tersenyum Banner Lord, lihat ini Sebelum Luo Zheng dapat memeriksanya dengan hati-hati Sukuan meliriknya dari samping dan segera berkata Ini adalah cairan murni surga, jenis cairan spiritual paling murni Tetapi tidak jarang Saat memurnikan senjata sihir, digunakan untuk menurunkan suhunya Karena sifatnya murni, tidak membawa kotoran Beberapa orang juga menggunakannya untuk membuat anggur Tapi ini sepertinya agak mirip dengan SWAT Comprehension Liquid Kata Luo Zheng sambil menatap cairan spiritual itu Hanya saja cairan murni surga ini tidak memiliki aura niat yang sebenarnya Karena SWAT Comprehension Liquid dibuat dari Heaven Pure Liquid Namun, meskipun Heaven Pure Liquid murah, hanya sedikit orang yang bisa membuatnya Sukuan mengangkat bahu Yue Bai Cheng mengabaikan Sukuan Seolah-olah dia telah menemukan benua baru Dia berkata, Tuan Panji, cairan murni surga ini sangat murah Anda dapat membeli botol sebesar itu seharga 10 kristal surgawi Kemudian, beli untuk membuat anggur Sukuan merentangkan tangannya dan berkata dengan santai Banner Lord, jika Anda menggunakannya untuk membuat SWAT Comprehension Liquid Keuntungan dari perbedaan harga mungkin sangat kaya Yue Bai Cheng melirik Sukuan dan melanjutkan Batuk-batuk-batuk, Sukuan tersedak Dia bahkan curiga bahwa dia salah dengar Alasan mengapa SWAT Comprehension Liquid sangat langka adalah karena terlalu sedikit orang yang bisa membuatnya Di seluruh istana surgawi Agung Yi, hanya 14 orang yang bisa melakukannya Mereka semua adalah orang yang memahami Dao dengan satu pikiran Di antara 14 orang itu, ada yang jatuh dan ada yang menduduki jabatan tinggi Mayoritas dari mereka tidak peduli dengan pendapatan SWAT Comprehension Liquid Karena itu, hanya satu atau dua orang yang bisa melakukannya Sukuan terkejut bahwa seseorang di bawah Panji Luo Zheng ingin membuat SWAT Comprehension Spirit Fluid Tapi jawaban Luo Zheng membuat Sukuan merasa semakin tidak percaya Jika kita benar-benar bisa membuka pasar untuk SWAT Comprehension Liquid Kita memang bisa mendapatkan banyak kristal dewa Luo Zheng mengambil botol itu dari tangan Yue Bai Cheng Harga cairan murni surga sangat rendah Dan tidak sulit bagi Luo Zheng untuk mengubahnya menjadi cairan roh pemahaman pedang Dengan mengandalkan niat pedang abadi Selain menggunakan pedang ular melonjak untuk mengaktifkan segel pedang kekaisaran Tidak ada metode lain yang bisa mengosongkan niat pedang abadi miliknya Sukuan membuka mulutnya lebar-lebar, berkata Tidak mungkin, kamu benar-benar bisa membuat SWAT Comprehension Liquid Luo Zheng melirik Sukuan dengan acuh-ta'acuh Mengulurkan tangan dan menutup mulut botol Saat Qi sejati berputar ke dalam botol, cairan murni surga di dalam botol juga mulai berputar perlahan Pusaran Qi yang sebenarnya secara alami menyatu bersama, Sukuan tercengang Alasan mengapa heaven pure liquid memiliki begitu banyak kegunaan adalah karena kemurniannya Hampir tidak bereaksi dengan energi apapun, dan sangat sulit untuk mengubah karakteristiknya Hanya niat Dao dengan kompatibilitas sempurna yang bisa bergabung dengan cairan murni surga Jika ada cacat dalam niat Dao, cairan murni surga akan menjadi keruh dan tidak bisa dibuat menjadi cairan pemahaman pedang Dengan kata lain, kakak Luo Zheng, Anda dapat memahami Dao dengan satu pikiran Sukuan tiba-tiba tercerahkan Pantas saja orang ini bisa melewati lantai pertama pagoda latihan pedang dengan tingkat kultivasi seperti itu Pantas saja dia bilang dia tidak cukup kuat Monster yang bisa memahami Dao dengan satu pikiran hampir semuanya adalah eksistensi abnormal Luo Zheng menyerahkan cairan roh yang sudah jadi kepada Sukuan Coba lihat dan lihat apakah ini dianggap cairan pemahaman pedang Sukuan merasakan Qi yang sebenarnya di dalam botol, dan ekspresi rumit di wajahnya sulit untuk dijelaskan Setelah beberapa saat, dia berseru, begitu, kamu bisa menjadi sangat kaya tanpa latar belakang apapun Tapi orang sepertimu benar-benar tinggal di kota naga Luo Zheng mengangkat bahu, aku juga merasa aneh Karena pembelian gila-gilaan Luo Zheng, 15 juta kristal surgawi yang dia dapatkan dari Irmaus hampir habis Jika dia tidak menggunakan warisan ras Qiyu, Luo Zheng memang akan berada di posisi yang sulit Tapi penemuan Yue Bai Cheng memecahkan kebutuhan mendesaknya Dia telah membeli 200 botol kecil Heaven Pure Liquid dari pasar Sebotol cairan pemahaman pedang murni bernilai 20 ribu permata surgawi Bahkan jika dia menjualnya seharga 15 ribu atau bahkan 10 ribu permata surgawi Dia masih bisa mendapatkan 2 hingga 3 juta permata surgawi Biayanya dapat diabaikan Malam itu, Luo Zheng telah selesai membuat SWOT Comprehension Liquid Secara alami, Luo Zheng tidak perlu secara pribadi menjual SWOT Comprehension Liquid Dia mempercayakan Yue Bai Cheng dan yang lainnya untuk melakukan transaksi di pasar Dan menggunakan pasar untuk beredar di luar tembok pedang Melihat botol SWOT Comprehension Liquid, Sukuan juga melihat tumpukan kristal dewa Dia tidak bisa membantu tetapi diam-diam mendecahkan lidahnya Keluarga Sunya bekerja sangat keras dan mengandalkan darah untuk menyempurnakan senjata surgawi Itu tidak sebanyak yang diperoleh Luo Zheng dalam satu malam Ini memang sangat tidak berdaya Belum lagi keluarga Su, bahkan di antara keluarga besar di Provinsi Dewa Tengah Sulit untuk menghasilkan seseorang dengan kecocokan yang sempurna Setelah melewati garis segmen keempat, kesulitan Sea of True Intent meningkat pesat Menyeberangi lautan niat sejati adalah proses menempa jiwa yang seseorang Semakin lama tinggal di laut niat sejati, semakin kuat jiwa yang mereka jadinya Selama proses ini, keunggulan Dragon City terungkap Pedang perak itu menembus tiang bendera Luo Zheng dan terus memelihara jiwa setiap orang Itu setara dengan terus menelan ramuan jiwa Tentu saja, efeknya jauh lebih lemah Setelah berada di garis segmen kelima selama lebih dari 10 hari Jiwa yangnya menjadi lebih kuat di bawah tekanan niat dingin Dia dan Ling Suang sekali lagi bersiap untuk melewati garis segmen ke-6 Seluruh proses itu menakutkan tetapi tidak berbahaya Setelah melewati garis segmen ke-6, Luo Zheng menemukan bahwa memang ada banyak pusaran air di laut niat sejati Hampir setiap kali mereka maju dalam jarak tertentu, mereka akan menemukan 3 hingga 5 pusaran air Bisa dibayangkan berapa banyak orang yang terjebak di pusaran air ini dan masih belum bisa melarikan diri Ketika mereka melewati pusaran air, terkadang mereka bisa melihat orang-orang menangis minta tolong Namun, Luo Zheng bukanlah penyelamat Selain membantu Lin Zanting menyelamatkan putranya, dia tidak berencana mengambil lilin ke-4 Jika orang yang menyalakan lilin itu tahu, nasibnya bisa dibayangkan Setelah memasuki garis segmen ke-6, Luo Zheng berhenti maju dan menggunakan tubuh fisiknya untuk menyeberangi laut niat sejati Air laut merah menyala ini juga memiliki efek temper tubuh tertentu, tetapi tidak banyak berpengaruh pada Luo Zheng Saat dia berenang melewati air, air laut mulai mendidih seperti lahar Selama proses ini, Luo Zheng dapat dengan jelas merasakan niat sejati dao dalam tubuh fisiknya Pada saat yang sama, dia bertanya-tanya apakah ada kemampuan surgawi niat sejati yang dapat melepaskan niat sejati dao ini Namun, Luo Zheng adalah satu-satunya di dunia ibu Mungkin tidak mungkin untuk menemukan kemampuan surgawi niat sejati terkait Mungkin dia bisa menggunakannya di masa depan setelah dia mengetahuinya Ketika jiwa dan tubuh fisiknya memasuki garis segmen ke-6, dia mulai bersiap untuk membuka pusaran air raksasa Menurut Ling Suang, keluarga Gunung Taiyi juga menantikannya Sepupunya, khususnya, dengan cemas menunggu setiap hari Terutama setelah Irmaus mengirimkan 15 juta Divine Gems Keluarga Lin benar-benar yakin akan kemampuan Luo Zheng Ming Suang juga dipenuhi energi Lagi pula, Luo Zheng telah memberinya harapan terbesar Cairan pemahaman pedang diserahkan kepada Yue Bai Cheng, Kiyu Si Yuan, dan yang lainnya Harga awal hanya 15 ribu kristal surgawi Awalnya, Luo Zheng berpikir bahwa harga ini agak tinggi Tetapi Yue Bai Cheng dan yang lainnya berpikir bahwa Karena orang lain menjual SWAT Comprehension Spirit Liquid seharga 20 ribu kristal surgawi Selisih 5 ribu kristal surgawi sudah cukup Seperti yang dipikirkan Yue Bai Cheng 120 botol terjual di pasar pada hari pertama peluncurannya Dan 80 botol sisanya telah dipesan sebelumnya oleh beberapa orang Lagi pula, SWAT Comprehension Liquid itu mahal Dan sulit bagi mereka untuk membelinya di hari yang sama Mereka hanya bisa mengumpulkan uang dalam semalam Setelah menjual sejumlah besar kristal surgawi Yue Bai Cheng mempercayakan Lei Hua Bei untuk secara diam-diam membeli cairan murni surga Disinilah Yue Bai Cheng pintar Mereka bukan satu-satunya yang memproduksi SWAT Comprehension Spirit Liquid Tindakan mereka tentu mencuri bisnis orang lain dan mengganggu pasar Oleh karena itu, Yue Bai Cheng tidak ingin membuat keributan besar Tentang memproduksi SWAT Comprehension Spirit Liquid untuk saat ini Mungkin itu akan ditemukan oleh pihak lain pada akhirnya Tetapi sebelum itu, itu harus dapat membantu Luo Zheng mendapatkan sejumlah besar kristal surgawi Selama lebih dari 10 hari, ada banyak pendapatan yang masuk setiap hari Luo Zheng tidak mengambil semuanya untuk dirinya sendiri Dia mengeluarkan sejuta kristal surgawi dan membagikannya secara merata kepada bawahannya Sukuan juga mendapat bagian Setelah Sukuan dibatasi oleh keluarganya, sangat sulit baginya untuk mengeluarkan beberapa ratus kristal surgawi Dia sangat senang mendapatkan 10 ribu kristal surgawi Mengikuti seorang Taipan memang pilihan yang tepat Adapun statusnya sebagai Master Spanduk Dia sama sekali tidak punya rencana untuk menjadi Master Spanduk Dia adalah satu-satunya di bawah Spanduknya Sebelum membatalkan Grid Milestrom, Luo Zheng sekali lagi kembali ke dunia batinnya Koma, koma, selama waktu ini, Luo Zheng kadang-kadang berubah menjadi dunia batinnya untuk berinteraksi dengan para gadis Ketika dia memasuki tanah abadi, dia akan menyesuaikan aliran waktu kembali normal Aliran waktu di dunia batinnya lebih cepat, sehingga Luo Zheng bisa menghabiskan lebih banyak waktu dengan para gadis Ketika dia pergi, dia menyinkronkan waktu di tanah abadi dengan dunia ibunya, sehingga mereka tidak perlu menunggunya untuk waktu yang lama Ning Yudi sering membicarakannya, dan Luo Zheng akan memberitahu mereka tentang kejadian baru-baru ini Gadis-gadis ini pernah mengabdikan diri untuk berkultivasi untuk meninggalkan tanah abadi Sekarang mereka memiliki persahabatan konstan dengan Luo Zheng, dan rentang hidup mereka tidak terbatas Mereka secara alami tidak memiliki pemikiran seperti itu Hanya Sun yang mengabdikan dirinya untuk mengolah arti sejati dao, tetapi kecocokannya tampaknya sangat rendah Luo Zheng berencana untuk mengirim arti sejati dao lainnya Jika dia benar-benar memiliki kemauan, dia juga bisa menginjakan kaki di lautan makna sejati Setelah kembali ke dunia induknya, Luo Zheng mengerti bahwa memasuki lautan makna sejati tidak sesulit yang dia bayangkan Alasan mengapa wilayah surgawi begitu langka adalah sepenuhnya karena kesenjangan budaya suku Jiuli yang menyebabkan terpecahnya makna sejati dao Setelah tinggal di tanah abadi selama beberapa hari, inkarnasi dunia batin Luo Zheng sedikit berkelebat dan tiba di sebuah benua di dunia batinnya Sekte Tianjue, sekte nomor satu di benua ini Seorang pria muda berdiri dengan tangan di belakang punggung dan tombak panjang di tangannya, berdiri di pintu masuk sekte Tidak jauh dari sana, ribuan orang mengelilinginya, semuanya menunjuk dan berbisik Dari mana orang aneh ini berasal? Dewa jahat yang dulu menghilang, dan sekarang sosok mengerikan lainnya telah muncul Menantang sekte nomor satu sendirian, terlalu luar biasa Pemuda ini adalah Luo Nian Saat Luo Nian tumbuh, dia juga menjadi lebih dewasa Di luar tanah abadi, waktu berlalu dengan sangat cepat Usia tulangnya saat ini sebenarnya hampir sama dengan usia Luo Zheng Setelah berkultivasi ke dewa sejati bawah, dia akhirnya mengalami konflik besar dengan sekte Tianjue Karena sekte nomor dua di benua itu, sekte bunga mengalir Meskipun dia mengerti bahwa sangat mudah untuk menyelesaikan masalah di depannya Kembali ke tanah abadi, beritahu ibunya, dan biarkan ayahnya maju Ini adalah dunia ayahnya, siapa yang bisa menentangnya? Bahkan ketiga monster tua di sekte Tianjue itu akan dimusnahkan dengan pemikiran dari ayahnya Tapi Luo Nian ingin menyelesaikannya sendiri Apakah itu kekuatan magis atau bakat? Luo Nian tidak lemah Belum lagi dia juga memiliki pemahaman tertentu tentang arti sejati dao Di babak pertarungan ini, dia sudah mengalahkan tujuh orang Ketujuh orang ini semuanya adalah pembangkit tenaga listrik yang tak tertandingi dari generasi sekarang Tetapi mereka semua dikalahkan oleh Luo Nian dalam satu gerakan Seluruh benua praktis terguncang Tiga orang aneh Tianjue Keluar, Luo Nian mengarahkan tombaknya dan berteriak dengan marah Alasan mengapa dia membunuh jalan ke sekte Tianjue adalah karena perawan suci sekte bunga mengalir Dibandingkan dengan Luo Zeng, Luo Nian jauh lebih berbakti Setelah sekte bunga mengalir diintimidasi oleh sekte Tianjue Dia secara alami marah demi kecantikan Pada saat ini, suara dingin tiba-tiba datang dari sekte Tianjue Huh, jika kami masih membiarkan anak nakal sepertimu merajalela di sini Apakah menurutmu tidak ada seorang pun di sekte Tianjue saya? Sekte Tianjue akhirnya tidak tahan lagi Dan seorang lelaki tua berambut merah keluar dari sekte tersebut Sangat bagus Luo Nian tersenyum dingin Dan tombak panjang di tangannya mengeluarkan jejak cahaya merah Seluruh tubuhnya juga memancarkan aura yang luar biasa Sangat memukau Pada saat ini, Luo Zeng tiba-tiba terbang keluar dari kerumunan dan mendarat di belakang Luo Nian Melihat Luo Zeng muncul, Luo Nian juga tercengang, dan wajahnya tenggelam Ayah, kenapa kamu di sini? Aku tidak butuh bantuanmu Luo Zeng tersenyum sedikit, menatap lelaki tua berambut merah itu dengan acuh-ta'acuh Dan berkata, aku tidak akan bertanya tentang masalahmu Tapi aku butuh bantuanmu untuk sesuatu Dia datang untuk mencari Luo Nian untuk dua kunci paramita Luo Nian menjadi terkenal sepuluh tahun yang lalu Tapi kemudian tiba-tiba menghilang selama tiga tahun Semua orang di benua mengira bahwa jenius ini telah jatuh seperti meteor Tetapi kenyataannya, dia telah kembali ke rumah abadi untuk berkultivasi selama waktu itu Setelah kembali, kultivasi Luo Nian melonjak Dan kekuatannya bahkan lebih mencengangkan Semua orang berspekulasi tentang kekuatan di balik Luo Nian Dan keluarga seperti apa yang bisa menumbuhkan karakter seperti itu Sekarang, jawabannya telah terungkap Kultivasi alam hidup dan mati benar-benar mengejutkan Luo Nian hendak menantang tiga eksentrik akhir surga Tetapi ayahnya tiba-tiba keluar untuk menyelah Dia secara alami sedikit tertekan, tapi untungnya Luo Zeng telah menekan kultivasinya ke alam hidup dan mati Jika Luo Zeng muncul dengan penampilan aslinya Orang-orang dari sekte akhir surga mungkin akan berlutut dan bersujud di tempat Old Eccentrics of Heaven's End Tunggu saja Aku akan kembali sebentar lagi Petik 2 Luo Nian melemparkan kata-kata ini Dan bersama dengan Luo Zeng Dia berteleportasi ke tempat terpencil lainnya dalam sekejap mata Apa yang begitu penting? Luo Nian melengkungkan bibirnya dan berkata Luo Zeng dengan lembut membalik tangannya Dan dua pelat tembaga segi delapan muncul di tangannya Luo Zeng telah memperoleh salah satu pelat tembaga ini di kota tembok surga Tidak ada harta lain di Cenotaf Dan hanya pelat tembaga ini yang menarik perhatian Luo Zeng Ketika dia menuangkan kristal roh ke dalamnya Sebuah peta muncul di pelat tembaga Dan ada anotasi bahasa Sanskerta di sebelahnya Luo Zeng tentu saja tidak bisa memahaminya Baru setelah Luo Zeng menyelamatkan tikus tanah Dan mendapatkan pelat tembaga kedua Dia mengerti bahwa pelat tembaga ini disebut kunci paramita Sesuai dengan namanya Kedua pelat tembaga ini harus menjadi kunci Untuk membuka tempat di kunci paramita Luo Zeng percaya bahwa tidak akan lama lagi Dia mencapai kunci paramita Dan mungkin berguna pada saat itu Hari itu, ketika Ling Suang mengirim kunci paramita tikus bumi Dia juga memberitahu Luo Zeng bahwa Jika dia ingin menggunakan kunci di kunci paramita Dia harus terlebih dahulu menguraikan bahasa Sanskerta di kunci tersebut Jika Luo Zeng mau Dia bisa membantu The Greater One Heavenly Palace Mempekerjakan penerjemah yang berspesialisasi Dalam mengartikan bahasa Sanskerta untuk mencari nafkah Tetapi butuh waktu lama untuk menguraikannya Itu bisa sesingkat beberapa tahun Atau selama belasan tahun Apalagi itu menghabiskan banyak uang Mendengar kata-kata Ling Suang Luo Zeng terdiam Jika istana surgawi Luo Zeng Dia akan dapat menguraikan bahasa Sanskerta Dia akan dapat melihat melalui bahasa Sanskerta dalam sekejap Luo Zeng dengan sopan menolak tawaran Ling Suang Baru pada saat itulah dia membawa kedua lempengan tembaga itu ke dunia batinnya Apa-apaan ini Luo Nian mencubit kedua keping tembaga itu dan memeriksanya Dia hanya bisa melihat garis-garis yang tak terhitung jumlahnya Dimana karakter Sanskerta Luo Zeng dengan lembut mengulurkan tangannya dan mengeluarkan kristal surgawi Melihat energi murni di dalam kristal surgawi Wajah Luo Nian dipenuhi rasa ingin tahu Apa ini Energi di dalamnya sangat luar biasa Petik 2 Luo Zeng tidak bisa disalahkan karena kurangnya pengetahuan Ketika Luo Zeng melihat kristal roh untuk pertama kalinya Dia memiliki ekspresi yang sama K, Luo Zeng meremasnya dengan lembut Meneteskan energi dalam kristal roh ke kunci paramita Pola pada kunci paramita mulai mengalir perlahan Sama seperti percobaan pertama Sebuah peta secara bertahap muncul Kunci paramita tikus tanah juga sama Dua peta Dua bahasa Sanskerta emas Luo Nian sangat senang saat melihat bahasa Sanskerta emas Tetapi setelah beberapa saat Ekspresinya menjadi aneh Tembaga ini memiliki tulisan Satu lapisan surga di atasnya Di belakangnya ada rangkaian panjang kalimat dengan arti yang tidak diketahui Kicau Luo Nian menunjuk ke tembaga tikus bumi Tembaga ini memiliki tulisan Sembilan belas lapisan surga di atasnya Di belakangnya juga ada rangkaian panjang kalimat dengan makna yang tidak diketahui Juga merekam Lanjut Luo Nian Apa yang kamu maksud dengan kicauan? Luo Zeng mengerutkan kening Luo Nian menggelengkan kepalanya Entahlah Ini pertama kalinya aku tidak bisa mengerti bahasa Sanskerta Artinya tidak ada artinya Dulu Luo Nian bisa langsung menguraikan makna bahasa Sanskerta Tapi kali ini Bahkan setelah menguraikannya Artinya masih belum jelas Luo Zeng berpikir sejenak Lalu berkata Ulangi saja kalimat itu untuk kuingat Oke Luo Nian mengangguk Lalu melafalkan menurut bahasa Sanskerta pada tembaga Benar saja Seperti yang dia katakan Dia terus menggumamkan semua jenis suku kata yang unik Yang membuat Luo Zeng ingin tertawa Tapi dia masih mengingat setiap suku kata Tanpa melewatkan sepatah katapun Saya selesai Luo Nian mengangkat bahu Dia juga merasa bahwa apa yang dia pecahkan sedikit bodoh Bisakah aku kembali sekarang? Tentu saja Luo Zeng menepuk kepala Luo Nian dan tersenyum Kamu punya selera yang bagus Jika kamu benar-benar menikahi kekasihmu Kamu harus memberitahuku Mengerti Aku masih sibuk Luo Nian melengkungkan bibirnya Sosoknya melintas Dan dia menghilang di depan Luo Zeng Luo Zeng berdiri di tempat Masih memegang kedua kunci paramita dan mengamatinya Tikus telinga itu memberiku kunci paramita surga pertama Itu bagus? Gumam Luo Zeng Ada perbedaan besar dalam nilai antara surga pertama dan surga ke-19 Aliansi tikus penuh dengan pedagang yang tidak bermoral Tapi Luo Zeng harus memanjat selangkah demi selangkah Ketika dia baru saja melangkah ke alam paramita Kunci paramita surga pertama ini akan menjadi yang paling cocok Apa yang tidak diketahui Luo Zeng adalah bahwa Perbedaan nilai antara kunci paramita jauh lebih besar dari yang dia bayangkan Ambil token paramita di Cenotaf misalnya Setelah diuraikan Itu akan bernilai ratusan juta kristal surgawi Itu adalah dunia yang berbeda dari Irmaus Setelah berpikir sejenak Luo Zeng naik dan pergi Saat dia pergi Dia melihat Luo Nian menggunakan tombaknya Untuk mengalahkan salah satu dari tiga monster tua dari sekte Tianjue Anak ini Dibandingkan saat masih muda Luo Nian jauh lebih arogan Tapi keduanya tidak bisa dibandingkan Meskipun Luo Zeng juga tumbuh di dunia batin ayahnya Dia tidak tahu apa-apa tentang dunia luar Luo Nian Di sisi lain Tidak takut saat mengetahui segalanya Tidak peduli seberapa nakal dia Akan ada seseorang yang mendukungnya Setelah mengetahui rahasia pelat tembaga Luo Zeng meninggalkan dunia batin Sehari kemudian Dia memasuki laut niat sejati lagi Dan membantu Ming Suan memecahkan pusaran air ketiga Dan mendapatkan lilin ketiga Ming Suan Yang telah terperangkap selama beberapa tahun Dan hampir putus asa Tidak terburu-buru untuk maju ke laut niat sejati Sebaliknya Luo Zeng dan Ling Suang berencana untuk melangkah lebih jauh Setelah bergegas melewati garis bagian ke-6 Mereka menuju ke garis bagian ke-7 Setelah penjualan awal Sword Comprehension Liquid yang gila-gilaan Penjualannya berangsur-angsur stabil Tapi mereka masih mendapatkan jutaan kristal surgawi setiap hari Lagi pula Meski harganya diturunkan menjadi 15 ribu kristal suci Masih sedikit yang mampu membelinya Sukuan menerima sejumlah kristal surgawi dan sering berlari ke kota naga Seperti yang dia katakan Dia bisa memasuki Dragon City tanpa menggunakan status banner masternya Tiga bulan kemudian Sun Sol Luo Zeng menjadi semakin tangguh Untuk jangka waktu tertentu Apakah itu siang atau malam Dia tetap berada di laut niat sejati Tidak maju maupun mundur Dia diam-diam menahan invasi dingin di laut Sekarang, Sun Sol Luo Zeng tidak memiliki banyak keuntungan dibandingkan dengan yang lain Dia hanya bisa menghabiskan lebih banyak waktu berkultivasi Temperamen hawa dingin juga bisa terus memperkuat Sun Solnya Dalam tiga bulan ini Dia dan Ling Suang telah melewati garis bagian ketujuh dan garis bagian kedelapan Ketika dia melewati garis bagian kedelapan Dia telah mencapai ujung laut niat sejati Di laut biru Samar-samar dia bisa melihat kristal kecil Kristal-kristal ini mengapung di laut Dan benar-benar dapat merusak perahu Sea of True Intent Mereka tidak diragukan lagi membentuk penghalang dan ujian yang kuat untuk jiwa matahari Setelah melewati garis bagian ke sembilan Dia akan mencapai pantai seberang Luo Zeng tidak menemukan banyak perahu arti sejati antara garis segmen pertama dan ke enam Namun, setelah melewati garis segmen ke enam Semakin banyak perahu kecil yang mengapung di laut niat sejati Ketika mereka mencapai garis segmen ke sembilan Mereka melihat sekeliling Ketika dia melihat garis segmen ke sembilan Mereka padat Mengapa ada begitu banyak orang? Luo Zeng terkejut melihat perahu-perahu di laut Ling Suang terkikik Delapan segmen pertama adalah permainan anak-anak dibandingkan dengan segmen ke sembilan Kebanyakan orang tinggal di sana untuk waktu yang lama Menurut Anda apa yang mereka lakukan? Luo Zeng melihat sekeliling dan menyadari bahwa perahu arti sejati diam-diam mengambang di laut Jiwa matahari sedang bermeditasi Jelas, mereka melakukan hal yang sama seperti Luo Zeng Mereka tetap berada di garis segmen ke sembilan dan menerima pembaptisan lautan makna sejati untuk memperkuat jiwa matahari mereka Alam Paramita adalah rintangan besar Rintangan ini tercermin dalam jiwa Beberapa orang tinggal di garis segmen ke sembilan untuk berkultivasi selama bertahun-tahun Kata Ling Suang sambil tersenyum Meskipun kristal di laut akan merusak perahu arti sejati Mereka hanya perlu meninggalkan laut arti sejati sebelum runtuh Ketika mereka kembali Perahu akan berubah dan menjadi baru Jadi di mata Luo Zeng, perahu arti sejati terus-menerus menghilang dan memadat Ini adalah tempat pelatihan yang sangat besar bagi jiwa Mari kita mulai, kata Ling Suang sambil tersenyum Luo Zeng mengangguk Seperti yang lainnya, dia menyesuaikan arah perahu arti sejati dan menahan korosi laut Orang-orang di bawah Panji Kota Naga memiliki keunggulan alami dalam aspek ini Dalam proses mengeraskan jiwa matahari mereka, selalu ada orang yang membeli pil jiwa Awalnya, Luo Zeng agak penasaran Lagi pula, kristal surgawi tidak bisa dibawa ke sini Bagaimana mereka akan berdagang? Setelah mendengarkan Ling Suang, Luo Zeng mengerti bahwa mereka menggunakan aliansi tikus sebagai penjamin Satu pihak akan memberikan kristal surgawi kepada aliansi tikus sebagai penjamin Kemudian, pil jiwa akan diperdagangkan di lautan makna sejati Aliansi tikus kemudian akan membayar kristal surgawi kepada pihak lain sebagai pihak ketiga Selama seluruh proses, aliansi tikus akan mengambil sebagian dari kristal surgawi sebagai komisi Dan perdagangan semacam ini tidak terbatas pada lautan makna sejati Bahkan perdagangan paramita mengandalkan Rat Alliance sebagai penjamin Ada banyak perdagangan seperti itu setiap hari Sebagai penjamin, Rat Alliance menuai keuntungan besar Mendengarkan Ling Suang, Luo Zeng mendecahkan lidahnya dengan takjub Kelompok tikus di dunia induk ini memang pintar Koma, musim gugur pergi dan musim dingin datang Seluruh kota naga tertutup lapisan salju tipis Kebanyakan orang hanya tinggal di sembilan garis putus-putus selama tiga sampai empat jam Tetapi Luo Zeng menghabiskan waktu dua kali lebih banyak di dalamnya Di sisa waktu, Luo Zeng pergi ke pagoda pelatihan pedang untuk mengkonsolidasikan Kitab Suci Pedang Dewa Fusi dan Kitab Suci Pedang Difraksi Sembilan Kilat Luo Zeng tahu semua yang terjadi di dunia batinnya Luo Zeng hanya perlu mengikuti metode dan rasio yang digunakan dewa jahat untuk menyatu dengan dao surgawi Ini tidak sulit sama sekali Satu-satunya hal yang menyusahkan adalah bahwa dewa jahat bukanlah dewa sejati tingkat atas pada saat itu Jadi mereka harus memberikan perhatian khusus pada aspek-aspek tertentu ketika menyatu dengan dao surgawi yang sempurna lagi Dalam sekejap mata, tiga bulan lagi berlalu Salah satu kapal makna sebenarnya di garis sembilan segmen tiba-tiba bergerak Segera setelah itu, ratusan dan ribuan perahu yang benar-benar berarti mengikuti dan melaju ke depan Eh, melihat pemandangan ini, Luo Zeng sedikit terpana Orang-orang ini berencana untuk menerobos ke alam nirvana, kata Ling Suang sambil tersenyum Apakah kita akan pergi juga? Luo Zeng bertanya Jika kamu mau, aku akan pergi bersamamu, jawab Ling Suang Jika Ling Suang mengandalkan kalung jiwanya, tidak akan sulit baginya untuk menerobos ke alam nirvana Namun, dia juga berpikir bahwa dia dan Luo Zeng perlu melatih jiwa yang mereka Menerobos ke alam nirvana terlalu dini tidak akan menjadi hal yang baik bahkan jika mereka berhasil Oke, Luo Zeng mengangguk Dua kapal Truinten juga mulai berlayar di laut Sembilan garis putus-putus adalah hambatan terakhir, jadi bisa dibayangkan betapa sulitnya itu Setiap kali mereka mencoba menerobos ke alam nirvana, akan ada puluhan ribu perahu nirvana berkumpul bersama Itu adalah pemandangan yang spektakuler Karena seseorang memimpin, Luo Zeng senang memiliki waktu luang Seluruh tim dibagi menjadi tiga, dengan kapal Truinten Ling Suang dan Luo Zeng mengikuti di belakang Huus, huus Saat mereka terus bergerak maju, ombak menyapu, dan perahu Truinten yang terhubung bersama naik dan turun bersama ombak Semuanya, hati-hati Sebelum mencapai garis sembilan putus, ombak akan semakin besar Jika kamu tidak bisa menstabilkan perahumu, silakan kembali sendiri Selama proses bergerak maju, orang-orang terus-menerus memperingatkan dengan keras, dan peringatan ini diteruskan satu sama lain Sangat umum bagi orang untuk mati dalam proses menerobos ke alam nirvana Ini juga merupakan tradisi dalam sembilan garis putus-putus Setelah peringatan ini dikeluarkan, beberapa orang meninggalkan tim dan memutar perahu mereka untuk kembali Orang-orang ini tahu batas mereka sendiri, jadi tentu saja, mereka tidak berani memaksa masuk ke alam nirvana Aku ingin tahu apakah Dongfang Chunjun selalu ada di sini Luo Zheng ingat bahwa Dongfang Chunjun juga merupakan karakter dalam sembilan garis putus-putus, dan dia telah lama terjebak di sana Chui Xie tidak bisa disalahkan Dia tidak bisa mendapatkan Sol Elixir di Divine Territory, dan dia tidak memiliki sumber daya seperti Dragon City Memang sulit baginya untuk menyeberang ke alam nirvana sendirian Setelah Luo Zheng menelan Sol Elixir, hawa dinginnya diimbangi, dan kondisi pikirannya menjadi tenang Ini juga saatnya bagi Ling Suang untuk menyesuaikan detak jantungnya dan berdiri dengan mantap di haluan kapal Setiap kali gelombang Sea of True Intent melonjak, keduanya mencoba yang terbaik untuk menjaga perahu True Intent tetap stabil Dalam armada lebih dari 10 ribu orang, mungkin hanya 100 orang yang bisa melakukan apa yang dilakukan Luo Zheng dan Ling Suang Armada menempuh jarak sekitar 10 mil, dan ombak tiba-tiba menjadi lebih besar Di bawah deru angin dingin, seolah-olah akan membekukan jiwa Peringatan itu bahkan lebih intens, satu demi satu Aku, aku tidak bisa melakukannya Seseorang di depan kiri Luo Zheng berteriak Di saat putus asa, dia langsung menarik diri dari lautan niat sejati Ini masih dianggap beruntung Tidak jauh dari situ, dua perahu True Intent terombang-ambing oleh ombak, dan seluruh perahu terbalik, terbalik di laut Jiwa matahari memasuki laut dan berubah menjadi abu Melihat pemandangan ini, alis Luo Zheng tiba-tiba melonjak, dan dia bertanya kepada Ling Suang, yang ada di belakangnya Setiap kali kita menyerang alam nirvana, begitu banyak orang mati Kurang lebih, ini masih sedikit lebih baik sekarang Aku mendengar dari nenek bahwa dahulu kala, jumlah eliksir jiwa sangat langka, dan jiwa matahari yang tak terhitung jumlahnya mati di garis 9 segmen Pada saat itu, garis 9 segmen dikenal sebagai gerbang neraka Mereka yang bisa memasuki alam nirvana adalah 1 dari 10 ribu, dan 9 ribu orang lainnya semuanya akan mati, jawab Ling Suang Setelah orang mulai mati di armada, lebih banyak orang mulai merasa takut dan mulai mundur 2 per 3 armada lebih dari 10 ribu orang sebenarnya mulai mundur 3 ribu orang yang tersisa semuanya bersiap untuk bertarung dengan mempertaruhkan nyawa mereka Bahkan dalam menghadapi lingkungan yang begitu keras, mereka tidak berniat untuk mundur Setelah 10 mil lagi, ombak berlipat ganda lagi Gelombang menyapu, mengangkat perahu niat sejati Luo Zheng ke ketinggian 30 hingga 40 kaki Luo Zheng, hati-hati, Ling Suang mengingatkan Dia masih sangat percaya diri dengan kemampuan Luo Zheng untuk beradaptasi Tetapi dia masih memiliki beberapa kekhawatiran di hatinya Luo Zheng berdiri di haluan kapal, meluncur bersama ombak, dan dengan cerdik menghalau gelombang besar ini Namun ketika dia berdiri di puncak ombak, ekspresinya tiba-tiba berubah 5 km di depan mereka, ada gelombang besar yang tingginya lebih dari 100 kaki melonjak ke arah mereka Ada gelombang besar di depan Luo Zheng berkata kepada Ling Suang saat dia meluncur ke bawah dengan ombak Ling Suang memutar perahu dan meredakan ombak Dia bertanya, berapa tingginya? Sekitar 30 meter, kata Luo Zheng dengan cemberut Bahkan Luo Zheng tidak akan bisa menghindari gelombang sebesar itu Begitu dia terkena gelombang besar, dia juga akan berakhir dengan kapalnya hancur Ling Suang berkata dengan tenang, jangan khawatir, orang-orang di depan akan melaporkan waktunya Laporkan waktunya, apa maksudmu? Luo Zheng tidak mengerti Pada saat ini, terdengar teriakan lain dari perahu Truinten di depan Gelombang besar setinggi 130 meter di depan Sekitar 4 napas Petik 2 Waktu 4 napas Jika Anda tidak ingin mati, besiaplah Petik 2 Waktu 4 napas Semua orang menyampaikan pesan itu Ling Suang juga memperingatkan orang-orang di belakang Kemudian, Ling Suang berkata kepada Luo Zheng Ada batas lebar gelombang ini Ketika mencapai kita, mundur dan kembali dalam waktu 4 napas Mendengar kata-kata Ling Suang, Luo Zheng tercerahkan Setelah mereka meninggalkan laut niat sejati, mereka akan menghilang bersama perahu Tetapi ketika mereka kembali, mereka akan muncul di tempat yang sama Ini setara dengan bersembunyi di luar angkasa untuk menghindari gelombang besar Itu ide yang bagus, kata Luo Zheng Ling Suang tersenyum Untuk mencapai pantai seberang, makhluk-makhluk itu telah memikirkan banyak cara Nanti akan ada lebih banyak gelombang, jadi kita harus berhati-hati Seperti yang dikatakan Ling Suang, ketika Luo Zheng melihat gelombang besar menyapu perahu niat sejati itu Perahu niat sejati itu tiba-tiba menghilang Jelas, mereka telah mundur dari lautan niat sejati Setelah beberapa saat, gelombang besar akhirnya mencapai mereka Jangan terburu-buru, sedikit lebih dekat Mundur ketika kita sudah dekat dengan gelombang besar Ling Suang menatap gelombang besar di depan mereka dan berkata Melewati gelombang besar itu tidak sulit, tetapi waktu sangat penting Pergi, Ling Suang berkata dengan tegas Luo Zheng sudah mengaktifkan mantra pemecah ilusi Saat ombak besar hendak menenggelamkannya, dia dan perahunya menghilang di depan ombak besar Luo Zheng, yang sedang duduk di bawah spanduk, tiba-tiba membuka matanya Sebelumnya, dia masih berada di tengah gelombang aneh Sekarang, dia kembali ke luar Dragon City Lingkungan sekitar sepi, semua orang berkultivasi dengan tenang Dia bertanya-tanya apakah ada orang di luar kota naga yang mencoba mencapai alam nirvana bersamanya 1, 2, 3, 4 Luo Zheng dengan tenang menghirup dan menghembuskan napas 4 kali Sekali lagi, dia mengedarkan niat sejati Dao dan kembali ke lautan niat sejati Ketika dia kembali, dia secara refleks melihat ke belakang Ombak besar itu sudah jauh darinya, tapi dia tidak melihat perahu niat sejati Ling Suang Hati Luo Zheng menegang Gadis ini tidak akan terjebak dalam gelombang besar, kan? Namun, dengan sangat cepat, Ling Suang dan kapal Truinten miliknya muncul begitu saja Saat dia muncul, dia menunjuk ke belakang Luo Zheng dan berkata, hati-hati Luo Zheng merasakan sentakan di bawah kakinya, dan kapal Truinten hampir terbalik Hanya karena Luo Zheng dengan sengaja menjaga keseimbangannya Dia dapat berdiri dengan stabil di atas ombak Saat kamu kembali ke lautan niat sejati, hal pertama yang perlu kamu lakukan adalah melihat ke depan Jika ada gelombang besar lainnya, kamu pasti sudah mati, Ling Suang menegurnya Saya khawatir Anda tidak berhasil menghindari gelombang besar, kata Luo Zheng Meski begitu, kamu tidak boleh mundur Wajar jika orang mati saat mencoba mencapai alam nirvana Bahkan jika aku mati, tidak ada yang bisa kamu lakukan, kata Ling Suang dengan serius Aku mengerti, kata Luo Zheng Melihat punggung Luo Zheng, Ling Suang tersenyum Meskipun dia menceramai Luo Zheng, dia bisa merasakan kekhawatiran Luo Zheng Dan merasakan sedikit rasa manis di hatinya Setelah melewati gelombang besar pertama, mereka berjalan maju lebih dari seribu kaki Laut di depan mereka mulai bergolak lagi Gelombang besar kedua, bahkan lebih tinggi Setelah berurusan dengan gelombang besar pertama, Luo Zheng tidak lagi takut dengan gelombang besar ini Tidak sulit untuk melintasi gelombang besar asalkan waktunya tepat Kali ini, ombak besar setinggi 170 kaki Enam nafas waktu Enam nafas waktu Luo Zheng dan Ling Suang juga mengikuti perintah yang ditentukan Mereka mundur dan masuk lagi Lalu gelombang ketiga, gelombang keempat, gelombang kelima Semakin dekat mereka ke alam nirvana, semakin tinggi dan lebar ombaknya Selama proses ini, banyak orang tidak mengatur waktu dengan baik atau kurang beruntung saat kembali Ke lautan niat sejati Mereka dihantam oleh gelombang yang lebih kecil setelah gelombang besar dan mati Jumlah orang yang mengapung di Sea of True Inten menurun drastis Dari lebih dari 3.000 orang menjadi 700 atau 800 orang Aneh? Tidak mungkin 2.000 orang mati di lautan niat sejati, kan? Jumlah kapal yang mengapung di laut berkurang terlalu cepat Beberapa dari mereka langsung pergi Mereka tidak berani kembali, kata Ling Suang Tapi mereka harus kembali cepat atau lambat Jika mereka terjebak dalam gelombang besar saat kembali, bukankah itu akan lebih berbahaya? Luo Zheng bertanya Ling Suang tersenyum dan berkata Lautan niat sejati memiliki masa istirahat setiap 2 atau 3 tahun Aman untuk memasuki laut niat sejati pada saat itu Lalu mengapa kita tidak menunggu sampai waktu istirahat untuk mencapai alam nirvana? Luo Zheng bahkan lebih bingung ketika mendengar tentang waktu istirahat Karena saat itu, semua perahu hanya bisa mundur dan tidak bisa maju Ling Suang mengangkat bahu Saat mereka berbicara, gelombang besar lainnya menggulung di depan mereka Saat kelompok itu terus bergerak maju, orang-orang terus menghilang Mereka meninggalkan laut niat sejati atau mati dalam gelombang besar Mereka melewati ratusan gelombang besar Ketika mereka melewati gelombang besar yang tingginya lebih dari 600 kaki Jumlah orang berkurang menjadi sekitar 100 orang Laut seketika menjadi tenang Jejak kehangatan terpancar dari air laut Dan rasa dingin yang awalnya menggigit telah menghilang tanpa bekas Sun Sol berdiri di perahu Truinten Dan hanya merasakan perasaan hangat Ada tawar yang di depan mereka Beberapa orang berbaring telentang di perahu Sea of Truinten Sementara yang lain melompat dengan gembira di haluan Lautan niat sejati menjadi semakin dangkal Beberapa ratus kaki jauhnya Ada pantai emas Kita sudah mencapai nirvana realem Kata Luo Zheng sambil menatap pantai Ya, Ling Suang menjawab dengan senyum tipis di wajahnya Tampaknya sangat sederhana, Luo Zheng awalnya berpikir bahwa Akan ada lebih banyak masalah yang menunggunya Dia tidak berharap untuk mencapai alam nirvana dengan selamat Setelah melewati gelombang besar ini Ling Suang memiringkan kepalanya dan berpikir sejenak sebelum menjawab Tidak terlalu sulit Tapi dalam proses menerobos ke alam nirvana Selama ada sedikit kesalahan, kamu pasti akan mati Lautan niat sejati menimbulkan ancaman besar bagi jiwa matahari Tidak ada yang mampu untuk memiliki satu kesalahan Huala, huala Satu persatu, perahu Sea of Truinten berlayar ke pantai Seseorang melompat turun dari perahu Jiwa matahari menginjak pantai dan berlari dengan liar di atasnya Ada juga orang yang berguling-guling di pantai emas Merayakan bahwa mereka telah melewati ambang terpenting dalam hidup mereka Luo Zheng melompat turun dari perahu Sea of Truinten dan melihat sekeliling Pantai itu kosong Selain pasir kemasan, terkadang ada bebatuan gundul Aku ingin tahu di mana token nirvana realem itu Luo Zheng bertanya dengan rasa ingin tahu Dalam imajinasi Luo Zheng, seharusnya ada banyak token nirvana realem Paling tidak, setiap orang yang melangkah ke alam nirvana akan memiliki token mereka sendiri Jadi ketika dia melangkah ke nirvana realem, dia sangat mengkhawatirkan hal ini Itu di bawah kakimu Ling Suang tersenyum tipis Luo Zheng berkedip dan melihat ke pantai di bawah kakinya Maksudmu, pasir ini adalah token nirvana realem Cerita bersambung, terima kasih yang telah menonton Jangan lupa like, komen, and subscribe guys Karena subscribe itu gratis Bye